Intro Di tengah proses perceraian yang masih bergulir, Gading Martin dan Giselle Anastasia kembali dipersatukan. Walau biduk rumah tangga mereka tengah berada di ujung tanduk, perjumpaan Gading dan Giselle ini semata demi kebahagiaan buah hati mereka gempita. Dan seperti apa pengakuan Giselle saat kembali bertemu Gading berikut rangkuman Cumi Taufi. Menyembunyikan kisruh rumah tangga, Giselle dan Gading mengkompak hadiri acara pentas balet gempita yang diselenggarakan pihak sekolah. Meski tengah dalam proses perceraian, baik Giselle maupun Gading tetap berusaha tersenyum bahagia di hadapan buah hati mereka. Kemarin saya sama Mas Gading temenin gempy buat nonton dia pentas tes balet. Selama ini dia les, kemarin pentas sama temen-temennya. Kita support gempy biar dia seneng juga kan. Kemarin ditonton sama aku ada Mas, ada temen-temennya Mas juga yang dia kenal. Terus ada Koneng juga gitu. Kedirian Giselle dan Gading di Pentes Balet Gempi, tak hanya memberi dukungan bagi tumbuh kembang putri kecilnya. Lebih dari itu keharmonisan Gading dan Giselle pun menunjukkan komitmen mereka untuk mencurahkan penuh perhatian pada buah hatinya. Tetap ada buat gempy, support dia apapun yang aktivitas dia dan segala macam. Jadi dia happy sekali. Ya gak apa-apa karena kan itu salah satu bentuk komitmen kita untuk sudah, maksudnya memang kita tidak bisa jadi keluarga utuh tapi setidaknya tetap kami adalah tetap orang tuanya yang tetap men-support segala apa yang dia lakukan. Dan itu udah jadi komitmen kami untuk bisa terus ada buat gempy. Walaupun tak tinggal lagi serumah, Gading dan Giselle tetap mencurahkan cinta dan perhatian yang begitu besar untuk gempy tabuah hati mereka. Belakangan ini udah akhirnya kita ada tempat sendiri-sendiri gitu. Iya, iya, udah gak bareng lagi. Dan sekarang kan dia lagi kerja juga, tapi komunikasi masih baik apa segala macam. Pokoknya kita menaikkan tugas kita lah buat Gading Gaby bareng-bareng gitu aja. Momen berkumpulnya Gading, Giselle dan Gempita turut membuat koneng. Sang babysitter ikut berlinang air mata. Tanya terharu menyaksikan pentas balet gempy, koneng rupanya sedih. Lantaran akan berpisah dengan keluarga Gading, Giselle dan terutama Gempita. Koneng sedih karena dia lebay aja. Dia juga kan soalnya terakhir nih sama kita. Abis ini dia sendiri sama suaminya balik. Jadi gak kerja lagi. Jadi dia sedihnya, bisa dimikirin diri sendiri. Iya, iya, iya. Terima kasih telah menonton Walau perpisahan menjadi kenyataan yang paling pahit, Gading dan Giselle tetap tersenyum menjalaninya. Walaupun begitu, Giselle tetap meminta doa agar komitmen mereka menjaga GMP menjadi hal yang utama ke depannya. Iya gak apa-apa, maksudnya gini, semua orang kan punya jalan hidup masing-masing, punya daya tahan masing-masing, punya pemikiran masing-masing. Jadi kalau saya hanya mengharapkan kita saling hidup berdampingan dengan saling mentoleransi aja lah pilihan dan segala macam orang lain gitu. Boleh menasehati atau apa, tapi yaudah kan kembali lagi kita kan kembali ke orangnya masing-masing gitu. Untuk ngurusin hidup sendiri-sendiri aja lah yang penting, minta doanya untuk yang terbaik, untuk kami masing-masing, untuk GMP juga. Yang pasti komitmen kita berdua untuk selalu menjaga GMP bisa dilihat sendiri aja. Dengan video menarik lainnya di Cumi Taufi episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!